Intro Viral sebuah video yang memperlihatkan dua warga Bimba, Nusa Tenggara Barat Membawa seekor lumba-lumba yang terdampar di sebuah pantai Lumba-lumba yang diduga masih hidup itu bukannya dikembalikan ke laut Malah dibawa ke pasar untuk dipotong Informasi ini diunggah oleh akun Instagram Christian underscore Joshua Pali Dalam video tersebut tampak lumba-lumba yang kesulitan bernampas tersebut Diletakkan di atas jok motor Sambil berboncengga dua pemuda tadi langsung membawa dia pergi menuju pasar untuk dipotong Dan dagingnya dijual Tak ada warga yang terlihat berinisiatif menolong hewan yang dilindungi tersebut Akun Christian juga meminta bantuan netizen untuk mencari tahu Siapa dua pemuda yang membawa lumba-lumba tersebut ke pasar untuk dipotong Lewat kolom komentar Christian menegaskan bahwa lumba-lumba itu masih hidup Christian mengingatkan bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 77 tahun 1999 Tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa Semua jenis lumba-lumba adalah hewan dilindungi Ungguhan Christian ini ditanggapi oleh Balai Pengelola Sumber Daya Pesisir dan Laut atau BPSPL dan Pasar Yang mencatatkan sedang menelusuri kasus itu Rai lo sandain? Terima kasih telah menonton